Kelas 10 kurikulum merdeka kita lanjut pada halaman 61 ya bagian B dengarkan dan lengkapi. Nah sekarang kita dengarkan rekaman audio-nya kembali dan lengkapi informasi di bawah ini yang ada di tabel. Nah jawabannya, kemungkinan jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Nah sekarang kita dengarkan audionya lagi. Selamat mendengarkan. Bihar, I'm meditating. Rindy, alright. Who are you and what have you done with my friend? Bihar, no, I'm serious. I'm doing yoga. It helps me relax. Rindy, when did you start doing that? Bihar, last week. I've been feeling stressed out and my blood pressure is really high. So I went to the doctor. Rindy, I see. And what did the doctor say? Bihar, the doctor told me that if I didn't manage my stress levels, I could suffer some serious health consequences. Rindy, like what? Bihar, depression, anxiety, heart disease. You name it. Rindy, so what are you going to do? Bihar, I've made some lifestyle changes. I'm exercising, eating healthier, trying to be more sociable, and finding time to relax. Nah, itu dia. Kita lihat pertanyaannya. Apa permasalahan bahar yang utama? Nah, kita lihat. Dia permasalahan bahar yang paling utama adalah dia merasakan he bahar feels stressed out and his blood pressure is really high. Itu dia. yang bermasalahan utama. Kemudian, doctor solution. Nah, the doctor solution are Bahar should manage his stress level. Nah, itu doctor solution-nya. Kemudian, other health consequences. Konsekuensi kesehatan lainnya. Nah, jadi, bukan. Ini tambahan sekali. Dokter solution-nya. He should manage his stress level. If don't, he could suffer some serious health consequences. Nah, itu untuk dokter solution. Kemudian, other health consequences. other health consequences are depression, anxiety, heart disease, and etc. Nah, kemudian, some form beberapa bentuk perubahan gaya hidup. Jadi, gaya hidup si bahar yang berubah adalah Nah, bahar some form of lifestyle changes are exercising, eating healthier, trying to be more sociable, and finding time to relax. Itu dia, jawabannya untuk halaman 61. Kita lanjut pada halaman 62, discuss and share. Diskusikan dan berbagi. Nah, diskusikan jawaban pertanyaan berikut ini dengan teman kamu. Kemudian, bagikan dengan kelas. Yang pertama pertanyaannya adalah Apa yang akan kamu lakukan Jika kamu mempunyai situasi yang sama seperti si bahar? Barangkali, kalau seandainya saya bentuk akan sesuai ajaran masing-masing ya. Ajaran agamanya masing-masing. Nah, itu dia. Kemudian, nomor dua Apakah kamu pikir usaha si bahar yang telah dilakukan akan membantunya? Kenapa? Kalau jawaban kamu iya, jawabannya akan membantunya. Kenapa dia itu bisa membantu? Kalau tidak, kenapa tidak? Itu kamu jawab masing-masingnya. Nah, ini bisa kamu cara mencari jawabannya adalah dengan googling ya. Apakah yoga itu bisa membantu stres ya? Dia akan melakukan yoga si bahar. Apakah bisa membantu stres jika seseorang membantu depresi seseorang? Nah, barangkali itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.